Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rejang Lebong Rabu Pagi 18 Juli 2018 menggelar Rapat Paripurna. Paripurna hari ini dengan agenda penyampaian nota pengantar oleh Bupati Rejang Lebong terkait pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2017. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong M. Ali, Wakil Ketua II Surya, dihadiri 15 anggota dewan serta tamu undangan lainnya. Menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, substansi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ini hanya terkait masalah keuangan saja, khususnya laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sementara Rapat Paripurna bertujuan mencari kata sepakat atau persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, sehingga menjadi dasar pembentukan peraturan daerah atau PERDA tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Bagaimana realisasi pelaksanaan APBD tahun 2017 kemarin, Pak? Jadi sebenarnya kalau kita melihat kan cukup bagus 98, sekian persen. Hanya saja, mungkin ada hal-hal, ada yang tertunda. Kalau memang secara rasionalisasi, yang bisa 100 persen, tapi ada proyek-proyek yang belum terselesaikan sampai sekarang, itu maka terjadi kekurangan keterlambatan dan itu tetap ada risiko. Ada sanksi administrasi dan sanksi lainnya yang bersuara dengan aturan daripada kegiatan pelaksanaan proyek-proyek. Pasti ada sanksi. Kedepan, Pak, upaya dari Bapak sendiri agar hal seperti ini tidak terulang kembali, Pak, soalnya kan ini akan berimplikasi kepada pentingan masyarakat kalau tertulang. Sulit, tidak terulang. Saya akui, mohon maaf ke seluruh masyarakat SDM-nya. Jadi, oleh karena itu saya mohon maaf ke seluruh masyarakat, jangan lho, Kalau pernah di terhambatan ini, ya tidak bisa kita mungkiri, makanya saya berusaha memperbaiki citra SDM. Karena SDM maka terlambat daripada segala kegiatan. Dan itu mungkin semua masyarakat tahu, semua media tahu, setiap pertemuan saya selalu ingatkan. Tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, bahkan sudah keras. Tapi ternyata tidak bisa memenuhi, artinya sumber daya manusia yang harus diperhatikan. Mohon maaf keberadaan semua masyarakat. Dari Urjang Lebong, Franky Adinegoro, REL TV mengabarkan.